selamat menikmati kali ini kami berada di desa Lam'an satu desa di Banda Aceh dan kita akan ngobrol bersama Pak Ahmad atau Pak Muhammad beliau adalah KT Ketua Kelompok Tani Gerbang ada juga Pak Eko beliau adalah Kepala Balai pengelolaan das aliran sungai Kelueng Aceh dan Pak Dedy selamat menyaksikan saya berada di Kampung Panglima desa Lam'an di Aceh saya berada bersama dengan Pak Muhammad beliau adalah Pak Eko beliau adalah Kepala Balai BPDAS, Kelueng Aceh dan Pak Dedy beliau adalah pegawai di KPH wilayah 3 Aceh benar ya? nah ini sekarang kami posisi ada di konservasi Mangruf Gerbang posisinya beliau apa namanya lokasi ini di apa dikenal oleh Kelompok Tani yang dikenal oleh Pak Muhammad tapi sebelum ngobrol dengan Pak Muhammad saya ingin ngobrol dengan Pak Eko Pak Eko terkait dengan program-program utama era Hilma'ur ya kira-kira gambaran utamanya gimana Pak Eko? terima kasih ini posisinya kalau kita bisa dikenal oleh Pak Eko dan ini adalah kelompokan gerbang yang dikenal oleh Pak Muhammad ketua kelompokan gerbang yang memang kita sudah lama berhiasat dalam rangka untuk membuat dikit-mangkrut memang sejarah historis mengandalkan dunamis ya dunamis yang penindulukan korban dan penusaha dan setelah kejadian itu pentingnya pentingnya apa ya keberadaan Hutan Mano sebagai pelindung pelindung dari wilayah pesisir seperti itu Pak ya memang kebutuhan kebutuhan komunitas terima kasih selama ketika kan setiap tahun di provisiatnya sering kali diperingati ya untuk mengingat sehingga banyak komunitas yang melakukan penanaman ya penanaman bakau ya tempatnya Pak Muhammad itu Pak berarti tempat ini merupakan kerjasama ya kerjasama dengan Pak Muhammad jadi kelihatan cerita yang berkait dengan pembibitan mangrove ya Pak itu ya terus Pak Deddy ini kan Bapak kan di KPH yang tadi sempat ngobrol kawan-kawan sahabat di mobil di wilayah 3 itu KPH wilayah 3 itu banyak potensi lokasi mangrove kan kita ya kira-kira pandangannya gimana nih Pak Pak Deddy di KPH itu kan ada kurang lebih seratus ribuan lah ya seratus ribu ya beberapa potensi mangrove hari-hari ini kan sudah banyak yang berubah yang ditambah seluruh kita berusaha sudah pertama tadi mau uang-ukah teman-ukah ada juga masyarakat yang tahu krisis mangrove yang banyak dari masyarakat yang meminta dengan integrasi supaya sampah yang di tanam dengan mangrove positif tetap yang di sampah yang di kiri yang meminta sesuatu yang sama juga banyak instansi yang kalau ada mangrove atau mangrove yang di mangrove yang di langsung di langsung di di ases sekitaran ada jepit gratis yang bisa langsung di langsung kita berkebut di atas melalui balai pedas balai perolah dari ala resumnya ke wang atas ini ada pahaya dan kalau di KPH wilayah 3 langsung kita di KPH wilayah 3 ini yang terhadapkan ini Pak Muhammad tadi kan di pedas ada kejah ramai ini ibaratnya Bapak membuat bikin panggul kita di sini terus saja kita dapet tapi belum menjawabkan kira-kira Bapak mengenalkan diri di rumah dan nama dan diri apa terutama mungkin kan TAH-nya ada beberapa kongkong apa kerjanya apa mongkong Pak kongkong saya akan mengenalkan saya Nama Muhammad Al-Mati Salam kita lakukan secara yang sesuatu mengenalkan Terima kasih. 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 Tandanya bagaimana Pak, kalau ada garamnya, sambil ini? Ambil satu aja, Pak. Nah, bagaimana? Nah, itu pucuknya. Ini pucuknya, Pak. Ini kita buang. Ini kita buang. Ini kita potong. Ini adalah salah satu alat untuk mengubur gajah rakyat Rasin yang mengandung garam yang lebih banyak. Kalau tambahannya, air asinnya garamnya besar, gimana? Jadi, air dari sungai itu adalah kita kumpulkan dengan tanah, kita serang tanah. Kita mengambil airnya itu, airnya warna teh. Oh. Yang ketepan, Pak. Iya, yang besar, warna teh. Kita ukur dengan ini, Pak. Bila dia terapung begini, berarti sudah banyak kali mengandung garamnya. Oh, gitu. Tuh. Jadi, kalau dia sudah begini, itu airnya sudah kurang, Pak. Hampir sudah dekat sama dengan air ini. Oh, berarti garamnya berkurang, ya? Ya, berkurang. Oh. Jadi, kalau kita masak, waktu kita masak sudah kurang. Nah, tapi kalau tenggelam sama sekali? Berarti itu... Sudah begini, Pak. Sudah berdiri. Oh, tetap mengapung, ya? Ya, mengapung. Oh, iya, iya, iya. Kalau tetap di luar begini, itu asinnya. Nah, ini. Tapi, kotakan lagi nih, Pak. Ada nggak pernah mengalami bahwa ini... ...penggelam? Bukan ngapung, Pak? Kalau tenggelam, nggak ngambil lagi, Pak. Enggak, enggak pakai lagi. Cuman, tawarkan. Sudah tawar ya, sudah tawarkan ini. Sekarang, kalau kayak air ini yang belum saya siram dengan tenang, ini sepenggelam, Pak. Oh, iya. Tenggelam. Tenggelam. Kalau itu, kita taruh garam, terepung, ya? Oh, berarti berat senisya, ya? Karena berat senisya lebih ringan. Bukan dari daunnya, ya? Bukan, dari pucunya. Ini karifan lokal, ya? Ini pernah saya buat di Bali, Pak, malam itu. Ini ini, Pak. Ada Bapak ini. Bapak. Bapak saya, kan? Bukul ini. Bukul ini. Bukul ini juga. Kananan-Hanapi. Kanan. Oke. Jadi, ini salah satu yang baru saya dapati juga ini, Pak. Ternyata pucuk. Semua mangrove kayak gitu, atau cuma rezopora saja? Tadi kebetulan rezopora itu. Yang biasa dimendulai tiga jenis, Pak. Iya. Pucuk. Gelosa. 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 Kalau yang jenis di luar rezopora mungkin nggak bisa. Nggak, nggak, karena pucunya. Oke. Eh, kembali yang ke tadi, Pak. Kira-kira tanggapan yang Bapak ajak tadi, Tadi kan cerita sebelum tsunami bahwa ada pergerakan-pergerakan tebal, tetapi bakar, memasak garam. Akhirnya terbentuklah. Apa namanya tadi, tampak-tampak garam ya. Dan mau terbuka. Nah, terus gimana selainnya? Sekarang kalau buka ditampak, meminta dari saya, Bibi-bibi itu kayak yang sebelah, Pak. Itu yang sebelah kita ini. Oh iya, sebelah ini. Itu yang sebelah sungai itu. Itu kan sudah ditanam. Betul. Sudah ditanam. Itu mereka minta ke saya. Saya mau ngelapor kemari. Betul. Bahwa mereka itu meruduh, saya kasih. Dia tanam untuk amanannya juga. Tuh. Oh, kemarin. Maka, pada saat ini, kalau untuk yang sebelah itu, Pak. Sudah banyak sekali yang minta, termasuk di kaki kebun sana. Di kebun kelapa itu ada pinggir sungai juga, ada tangan juga. Jadi, mereka sudah tahu kepentingannya. Oh gitu. Nanti intinya, Ia berpikiran mengerti ya bahwa mangrove itu bisa menjaga tambaknya sebenarnya. Maka tambaknya harus di belakang mangrove kalau kita lihat dari pantai ya. Oh gitu. Selain itu, siapa tahu ada mereka tertarik menanam mangrove. Ya, kayak Bapak tadi kan sebenarnya bisa meningkatkan produksi ya. Ya, kalau gitu lah benar ya, Pak. Dikarenakan. Pohon bako ini kan ada yang tumbuh sendiri di pinggir sungai. Benggir berbuah, buahnya jatuh di bawah arus. Ya. Saya melihat orang-orang itu memilih, tidak menambah lagi daripada yang sedang ademal ya, ditambah lagi. Ya, ya, ya. Berarti mereka nggak tahu ini benting. Perlu. Mudah-mudahan anggapan-anggapan sebagian besar ini, Pak. Sebagian besar, bahwa mangrove tidak begitu bermanfaat terkait dengan peternakan tambak ikan ya. Tapi dibantah oleh Pak Armak. Ternyata benar membantu. Maksudnya, Pak. Mungkin sebentar lagi, Pak. Ada beberapa becak yang terjadi. Memotong daunnya. Ya. Untuk ternak. Ternak kambik. Ya, ternak kambik. Betul, saya. Doyan-doyan. Jumperan ini belum biasa sudah, Pak. Jam ini sudah ada beberapa orang yang memotong. Ya. Cuman saya menyampaikan. Jam, Makan-makan kambingnya, Pak. Jangan dipotong buku. Buat kayak penyanyan. Jadi pakai kambing, biar lebih bagus. Lebih bagus. Makan pternak ya. Pakan-pternak, Pak. Kalau di KPSG itu ya sama. Ada beberapa kambing yang memotong kambingnya di area mantung. Mangres ya. Itu nggak dimakan, nggak tenggelam itu, Pak. Nampengnya? Nggak. Yang keturun, yang makan. Itu saja. Memang. Ini yang terakhir, baik Pak Ahmad, Pak Eko, Pak Deddy yang terakhir. Kira-kira pesen kepada teman-teman kita, pada petani-petani mangrove, petani-tani tambak berkait dengan mangrove, pesen terakhir Pak Ahmad apa? Nanti diikuti dengan Pak Eko dan terakhir Pak Deddy. Pesennya apa kira-kira? Pesu petani ya? Iya. Kalau begitu kami mengharapkan, ya saya cari seorang petra kelompok, tak ada bibit mangrove yang menyediakan bibit, jika petani ada yang butuhkan bibit, dari kami kelompok yang menyediakan, tolong berhubungan dengan bibit dan profesi. Silahkan ya, kalau ingin bibit mangrove gratis dari kelompok petani KTH Kebang, Desa Lamunga ya, silahkan menghubungi BPDAS. Langsung mulai atau enggak? Harus-harus ke BPDAS? Ya, langsung mulai. Baru berdaya. Kirain mulai langsung. Pak Eko, pesennya apa buat kawan-kawan khususnya petani tambak ataupun pada komunitas mangrove dan sebagainya? Saya singkat saja, mari kita selamatkan wilayah pesisir kita, mencoba kita mengandang akau dan menihara utar mangrove yang ada. Kutus saja Pak Junet. Oke, terima kasih. Pak Ketik. Dalam surah Al-A'raf, Allah mengatakan bahwa janganlah berbuat keserbakan setelah Allah mengatur dengan baik. Dan siapapun kita yang ingin berkahan, maka berlakulah yang baik. Artinya, apa berusaha kita, kita berlangsung dengan alam, dan insya Allah, ya seperti kita misalnya bertambak, kita menanam baku, insya Allah akan mengeberkan bagi petambak dan juga bagi siapapun yang menikmati manguan dan ekosisi ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Eko Kepula Bale, Pak Deddy dari KPH Wilayah 3. Dari bincang-bincang singkat ini, ada satu titik tebal, boleh dikatakan simpulan ya, Ternyata anggapan bahwa mangrove terhadap produksi tambak, katanya mengurangi produksi, itu bisa dipastikan tidak benar berdasarkan pengalaman Pak Ahmad ya. Namun memang untuk tambak-tambak itu perlu berlakuan di dalam menanamnya, tidak serta-merta di tahun asal ya Pak ya, tadi mengikuti kaedah-kaedah. Kalau memang asal mungkin akan mengurangi produksi, pasti ya, tapi yang disini adalah menanam tentunya dengan kaedah tadi, seperti Pak Ahmad yang dilakukan di sepanjang pemantang, kita semuanya ya, kalau biadanya cemplongan kalau istilah kami, cemplongan itu. Jadi memang ada apa namanya, teori-teori yang bisa dipraktekan untuk menanam mangrove pada lokasi tambak. Itu kalah ditambak. Ternyata apabila di garis pantai, mangrove juga bisa melindungi tambak-tambak petani. Nah, dari ombak, dari erosi tadi ya, dikisan air laut, ada tadi predator-predator. Nah, untuk beli dunia anak ikan. Nah, untuk beli dunia anak ikan. Ternyata memang ada manfaatnya dapat kebun berkat. Jadi, mari kita jaga mangrove kita, atau kita tanam mangrove kita ditambak sesuai dengan tadi yang diterjakan Pak Ahmad. Tidak sembarangan memang. Nah, untuk itu, silakan kalau ingin menanam mangrove, selain bibitnya gratis di BPDAS, ilmunya ada di BPDAS, atau di KPH. Bisa konsultasi kepada mereka. Kira-kira demikian, kurang lebihnya ya, dari ini, dari apa namanya, dari kumpulan ini. Jadi, dengan mudah percaya, dengan anggapan ketika bawat kebun berkat bertani bandeng, katakanlah ditambak, kita nanam mangrove disitu, pasti bandengnya berkurang. Itu dipastikan tidak benar. Mungkin itu, sahabat kebun buka semuanya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.